Intro Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau belanja ke pasar tradisional nih Kebetulan bawang putih, bawang merah sama bawang bombaynya tuh udah tinggal dikit Jadi aku mau belanja kebutuhan dapur Terus mungkin belanja buah sama sayur gitu sih Oke sekarang aku mau berenggak dulu ya Alhamdulillah sekarang udah nyampe nih ya di pasarnya Sekarang mau beli bubu-bubu dapur dulu sih Kalau disini tempatnya kayak sambilan-sambilan gitu tuh Jajanan-jajanan Kita cari bawang merah sama bawang putih dulu, terus sayur Ini bawang merah, ini kecil Itu ada yang gede Berapa mah? Berapaan? 23 Sekilo Cabanya ya berapaan? Cabai merah konton Cabe ini berapa bu? 24 24? Sekilo Sekilo Bawangnya bitan jalan Baru dikur-Dikur Bagus ya Bawang Baru ini Jalan nya milih apa? Milih Baru ini Ini, yang ini? Isti-di-diki Bawang putihnya berapa? Bitan bawang putih 24 per kilo guys kita minggu dulu ada bong-bongbai guys nih bong-bongbai ini pintinan bu 28 28 tombolnya artinya 28.000 nih per kilo guys beli bong-bong juga deh timbunnya juga ada guys gede-gede banget beli terong apa mah berapaan sekilo ya murah ya tarongnya sekilo 5.000 cuman kecil-kecil sih ini ada juga kol guys ini langsung porto ada juga labu siam ini sekilo berapaan kok bisa pira bu sekilo bu tunggal mantep ada juga kentang aku juga mau beli kentang kentangnya gede-gede banget guys harganya per kilo 12.500 wah ini bedo nih Manta nih kentangnya ini kentangnya kedua kentangnya 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 meniksi menemui satu-satunya lebih satu sekitinya nah tadi udah dapet bawang merah bawang putih terus beli sayur sekarang kita mau nyari ayam ini ada jeruk lemon per kilonya Rp20.000 guys tuh gede-gede banget sih saya jengkol guys udah harganya Rp8.000 per empat berarti kilo 32 ya oh ini bewe jengkolnya wah ternyata ada juga selada nih guys ini segini harganya itu Rp6.000an murah ya ada juga ini tuh bunga bunga genjer cari apalagi mah oh iya beli petai nyari petai yuk pintengku ini peternya pintengku kosongnya gede-gede banget guys disini juga ada cengkol nih tadi petainya udah dapet petainya itu satu gandengnya harganya Rp60.000 guys sekarang tinggal beli buah-buahan ada bengkauan nih rohnya gede-gede banget ada buah sirsak guys di beli jeruk jeruknya per kilo Rp18.000 guys ada juga sawwannya pinteng pak sawwannya ketikola 13 itu dikasih Tura Makasih 2000 years Alhamdulillah sekarang udah nyamir rumah nih guys belanjaannya lumayan banyak nih kita buka dari sini dulu ya jadi tadi aku sama ibu ini beli cabai merah tuh ini banyak banget sih satu kiloan ada terus yang ini nih nah beli juga ini cabai rawit setan terus beli juga terong nih kalau terongnya murah sih terongnya tadi harganya sekitar Rp5.000an tuh ini beli sekiloh kayaknya tuh dua kilo ya dua kilo cuman terongnya ini kecil wow oh ini dibikin sambil terong enak sih terus aku juga beli kol nih kolnya gede banget guys tuh untuk kolnya per kilonya harganya ini Rp4.000an tadi ini sekitar tiga kilo deh kayaknya dua ini yang satu kecil terus beli juga ini bumbu masako yang rasa daging sapi terus beli juga bunga kol nih sebenarnya tadi aku nyari brokoli cuman adanya bunga kolnya udah nggak apa untuk bunga kolnya kayak gini tuh lumayan gede juga sih bunga kolnya harus beli juga kentang nih kentangnya untuk kentangnya gede-gede banget guys kalau kentangnya per kilonya sekitar Rp12.500 tadi aku beli dua kilo nih terus beli juga bawang merah ini bawang merahnya satu kilo terus beli juga bawang bawang putih kalau bawang putihnya juga sekilo kalau nggak salah harganya tadi berapa sekitar Rp24.000 kayaknya sih harganya Nah aku juga beli bawang bombay kebetulan bawang bombaynya habis ini aku beli satu kilo tadi aku juga beli serai sama ibu untuk serainya harganya Rp3.000an satu ikat segini lumayan murah lah ya terus beli juga petai nih kalau petainya harganya Rp60.000an guys satu ikatnya segini terus beli juga daging ayam kalau daging ayamnya per kilonya itu Rp35.000 terus masih ada lagi nih aku juga beli selada nih aku nemu selada murah guys di pasar tuh jadi harganya Rp6.000 dapat segini menurut aku murah sih terus beli juga jengkol ini jengkol yang udah direbus beli setengah kilo rencananya mau dibikin rendang jengkol gitu sih terus beli juga ini jeruk lemon cuman ini lemonya gede-gede banget nih guys harganya juga tadi berapa Rp20.000 kalau nggak salah per kilonya nih gede banget isinya itu satu kilo cuman lima yang satu kecil nah yang terakhir aku beli buah-buahan nih jadi tadi aku beli jeruk jeruknya harganya per kilonya tuh Rp18.000 tadi aku beli dua kilo terus beli juga nanas terus ada juga kedondong nih kedondongnya gede-gede banget nih coba ya tuh segini gak harus beli juga bengkawang nih jadi rencananya bengkawang dondong sama nanasnya tuh mau aku bikin lutisan gitu kalau timurnya ada sih di rumah untuk belanja dari pasarnya cuman kayak gitu aja ada cabai terus bawang merah bawang putih bawang bombay terus daging ayam sayur petai terus buah-buahan dapat lumayan banyak juga sih ternyata jadi kayak gitu tadi belanja di pasar tradisionalnya guys yaudah dulu vlog kali ini ya jangan lupa like comment share dan subscribe dan yang belum follow Instagram aku bisa di follow es jilalik bye